Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi Bapak Ibu Bagaimana kabar Bapak Ibu para pensiunan Saya doakan Bapak Ibu selalu sehat Diberikan umur panjang dan dimudahkan resekinya Amin Bapak Ibu izin kali ini saya ingin berbagi Terkait dengan penciaran gaji di bulan November ya Bapak Ibu Jadi kita tinggal menghitung hari Pensiunan PNS mendapatkan penciaran gaji beserta tunjangannya Di bulan November Dan admin angkat ya Bapak Ibu Judul ini karena memang Sebagaimana regulasi yang ada bahwa Para pensiun memang sudah ada kenaikan gaji ya Bapak Ibu Sebasar 12% Nah apakah gaji yang Bapak Ibu terima itu Benar sudah berubah atau belum Karena kalau melihat dan mendengar Banyak di antara Bapak Ibu para pensiunan Yang gajinya belum berubah Kok bisa ya begitu Bapak Ibu Padahal regulasinya sudah ada Dan itu sudah resmi Didekurung oleh pemerintah Baik Bapak Ibu silahkan nanti disimak ya Paparannya sampai selesai Lengkongayobandung.com ya Bapak Ibu Pensiunan PNS Segera mendapatkan penciaran gaji Sekitar 3 hari lagi Pensiunan PNS mendapatkan penciaran gaji Dan tunjangan di bulan November 2024 Seperti biasa Bapak Ibu Pasti gaji Bapak Ibu Itu sama seperti bulan-bulan sebelumnya Gitu Bapak Ibu Kenapa? Karena yang mengatur gaji kita Bapak Ibu Itu adalah PP nomor 8 tahun 2024 Berapa nominalnya? Ditambah nanti dengan informasi Apa tunjangan ya Bapak Ibu Untuk itu silahkan nanti disimak ya Bapak Ibu Kita lanjut ke kolongan 1 Bapak Ibu Kemudian kita lanjut ke kolongan 2 2 A, 2 B Kemudian 2 C, 2 D Kemudian kita lanjut ke kolongan 3 ya Bapak Ibu Kemudian mulai 3 A Kemudian 3 B 3 C, 3 D Kita lanjut ke kolongan 4 ya Bapak Ibu 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 4 E Oke Bapak Ibu Kita lanjut ke tunjangan pensiun BNS Seperti biasa Bahwa tunjangan pangan yang diberikan dalam bentuk beras ya Ini sebanyak 10 kilo Tapi bukan berasnya Untuk tunjangan pangan ini Tetapi berupa uang Kemudian tunjangan pasangan Bagi yang masih memiliki pasangan suami atau istri Itu biasa 10% dari gaji pokok Kemudian yang ketiga adalah tunjangan anak ya Bapak Ibu yang masih memiliki anak Yang usia Yang tergolong berhak menerima gitu ya Jadi ini ada 2% ya Dari apa namanya gaji pokok 2% dari gaji pokok setiap bulannya Oke Bapak Ibu itu saja informasi yang dapat saya bagikan Terkait dengan besaran gaji Bapak Ibu Di bulan November Apakah sudah ada perubahan Dan Apa namanya perubahan itu tentu ya Karena adanya kenaikan yang 12% Tapi kalau masih ada yang belum berubah Itu yang perlu dipertanyakan Kok mengapa ya PP nya sudah ada Peraturan menterinya juga sudah ada Kemudian Regulasi yang mengatur mekanisme pembayaran Kenaikan gaji juga sudah ada Tetapi Kalau belum berubah Itulah yang perlu dipertanyakan Mengapa belum berubah Ya begitu Bapak Ibu Padahal sudah ada kenaikan sebesar 12% Demikian yang dapat saya bagikan Bapak Ibu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih